Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini proses evakuasi para pendaki yang terjebak di Gunung Rinjani saat ini kita segera bergabung dengan Kepala Kantor Sarmataram Inyoman Sidakar Selamat siang Pak Nyoman Selamat siang Pak Pandi Ya Pak Nyoman, ini terkait dengan evakuasi pendaki yang masih berada atau terjebak di Gunung Rinjani Masih simpang siur informasinya sampai sekarang masih berapa pendaki yang masih tertahan di sana Pak Nyoman Oke terima kasih untuk evakuasi korban yang diinformasikan kemarin itu 6 orang yang ada di Danau Segaro Anak itu sudah terevakuasi semua diantaranya 3 orang dievakuasi dengan menggunakan heli PT Amunusa Tenggara itu sudah terevakuasi pada pukul 10 pada pukul 10 demikian yang dapat kami laporkan dan kondisi daripada 3 orang tersebut yaitu kondisi sehat semua demikian Baik, luka-luka dialami oleh para pendaki? Siap Mohon diulangi Kondisi luka-luka apakah dialami oleh para pendaki Pak Nyoman? Untuk kondisi para pendaki itu semua berada sehat dan tim basaran yang diturunkan dari kemarin sampai dengan hari ini itu 54 orang dari tim basarnas dan bergabung dengan tim yang lain dari TNGR, dari TNI Polri, maupun dari masyarakat sedempat demikian Oke, untuk jenazah pendaki yang berasal dari Makassar, Solusi Selatan Pak Nyoman, informasi beberapa jam yang lalu kami terima informasi bahwa jenazah korban sempat mengalami kesulitan apakah saat ini sudah berhasil dikeluarkan dari kawasan Gunung Rinjani? Betul, untuk korban yang satu orang yang meninggal dari Makassar itu sudah terevakuasi pada pukul 11.25 dengan menggunakan heli dan sudah sampai diterima oleh keluarga korban demikian Akan dibawa ke Makassar atau dimakamkan di mana? Pak Nyoman, kami konfirmasi sekali lagi sekarang sudah tidak ada satupun pendaki yang masih terjebak di kawasan Gunung Rinjani begitu? Untuk pendaki yang sementara itu sekaligus kita ada penyakuan dari tim Basarnas maupun tim kru yang lain itu semua sudah terdedukasi semua dan tidak ada ketinggalan kepada wisatawan yang masih berada di Gunung Rinjani Oke, Pak Nyoman, dari ratusan pendaki yang sempat terjebak kemarin ada cukup banyak warga negara asing penanganan mereka saat ini, apakah akan segera dibantu pemulangan kembali ke negara asal mereka atau bagaimana penanganannya saat ini, Pak Nyoman? Terkait dengan pengulang wisatawan asing, UNA yang terjebak kemarin di Gunung Rinjani tersebut kami mendata, mendata semua terkait dengan warga negara asing tersebut dan kami menerima dan memakuasi sebagai tim Basarnas saya mau kasih menolong dan menyelamatkan dan sampai di bawah langsung dicek di rumah sakit dan setelah dicek rumah sakit langsung disebut oleh bagian kedutaan demikian Baik, terima kasih untuk informasinya kita harapkan penanganan yang terbaik untuk para korban termasuk yang luka-luka di sana Terima kasih, Nyoman Sida Karya, Kepala Basarnas Mataram Nusa Tenggara Barat